Halo semuanya, balik lagi di channel aku Dan di video kali ini, aku mau ajak kalian Buat makan di Mie Abang Ade, teman-teman Jadi buat teman-teman, pasti kebanyakan udah pada tau Mie Abang Ade ya, basically Mie Abang Ade ini Udah banyak yang review, udah banyak youtuber-youtuber lain Yang udah bikin videonya Tapi aku sendiri, belum pernah kesini Dan kebetulan Mie Abang Ade ini baru buka cabang Di Bali, teman-teman, dan aku sudah ada disini Ayo kita langsung masuk aja, let's go Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Dan di video kali ini, aku mau makan mie yang pedas-pedas nih Apalagi kalau bukan Mie Abang Ade Udah banyak banget yang review di Youtube sih Tapi justru itu yang membuat aku jadi semakin penasaran sama rasanya Apakah lebih enak dari Indomie biasa Atau cuma tanpa pedas aja Atau cuma Indomie dicapiin doang gitu Yaudah lah, daripada makin penasaran Kita langsung masuk aja, yuk Halo teman-teman, oke sekarang aku udah pesen ya teman-teman Disini aku pesen 3 makanan dan 2 minuman Kebetulan mereka disini ada promo namanya paket jaman now teman-teman Dan paket jaman now itu jadi makanannya tuh dibundling dengan milkshake Jadi harganya tuh kurang lebih cuma 20 ribuan aja Dan kalian dapet 1 pilihan menu dan 1 pilihan minuman Untuk yang paket jaman now aku pesan 2, 2 menu teman-teman Jadi yang pertama itu Mie Ade Ganteng Jadi ini basically cuma Indomie goreng aja sih sebenernya Kita bisa lihat disini ada potongan sosis Sama taburan kayak gorengan gitu ya Ada sayurnya juga dan disini aku tinggal kepedesannya pilih cabai 5 teman-teman Kebetulan aku bukan tipikal yang suka makan pedas ya Jadi sorry banget di video ini mungkin Mie-nya Mie Cupu Mie Cupu Untuk yang paket jaman now, yang satu lagi aku pesen kayak semacam rice bowl gitu Namanya chicken thai basil Disini ada nasi putih, kemudian ada telur mata sapi Dan ada kayak semacam ayam yang dimasak sama bumbu thai dan basil gitu lah Dan satu lagi aku pesen yang inter teman-teman disini Jadi ini menu standarnya mereka Inter itu indomie dan telur Dan disini ya basically cuma indomie sama telur aja ya Disini tuh harganya tuh relatif murah ya Jadi harganya cuma kesaran belasan ribu sampai puluhan ribu aja Disini aku mau cobain yang level 1 dulu ya Kita mulai dari yang Cemen dulu Kita langsung makan aja ya Yah, Mie-nya udah garing Mie-nya udah garing Kelamaan ngomong sama di foto, jadi Mie-nya garing teman-teman Nih, liat nih Mie-nya Ini sih gak ada pedas-pedasnya sama sekali ya Ini sih rasanya kayak indomie biasa Mie Cupu Basically yang jual kayak ginian di Bali tuh banyak sih sebenernya teman-teman Cuman disini ambiencenya tuh nyaman ya, enak ya Aku aja kaget loh disini Rasanya tuh kayak makan di daerah seminyak ya Daerah canggung, daerah seminyak gitu Bukan terasa kayak di Denpasar lagi Dan tempatnya tuh luas banget Jadi buat teman-teman yang di Bali Kalau kalian tau ini dulu adalah Jala Food Court Ya aku dulu juga sempet nyobain makan di Jala Food Court Ini tempat yang sama teman-teman Jadi mungkin tempat itu udah gak buka lagi Dan sekarang yang jual diganti sama mie abang adik ini teman-teman Basically aku memang suka indomie sih Siapa sih yang gak suka indomie gitu kan Oke teman-teman Disini aku mau cobain yang mie adik ganteng Kita bisa lihat disini ada potongan sosisnya Sama tanduran gorengan ya Kayaknya sih lebih enak lah Lebih rame soalnya toppingnya Gak terlalu jauh sih pedesnya sama yang tadi Ini teman-teman potongan cabainya Jadi kayak gini ya Level 5 ini gak terlalu pedes sih Aku aja yang gak suka pedes masih kuat lah Kalau cuma cabai 5 Dan untuk sosisnya ini rasanya Kayak bakso ya Aku gak tau untuk sosis apa bakso ya sebenernya Sebenernya potongannya kayak sosis ya Pangsit gorengnya enak Disini aku mau nyobain menu yang terakhir Chicken pie basil Basil itu nama satu bumbu orang barat gitu lah ya Dan aku gak tau ini dimasak apa Tapi sepertinya kayak ayam kecap Potongan ayamnya lumayan banyak teman-teman Ini besar-besar seperti ini ya Mirip seperti masakan di Indonesia ayam kecap Ya memang rasa basilnya sedikit kerasa sih Porsi ayamnya disini dia gak pelit ya Lumayan banyak loh Ini harganya Rp25.000 Tapi kalian dapet rice bowl ini dan milkshake Menurut aku ya lumayan berat lah ya Dibanding kalian dapet indomie gitu kan Tapi rasa chicken pie basilnya enak loh Lumayan Oke teman-teman aku udah selesai makan Dan ya disini menu utamanya itu indomie Jadi ya pasang gitu deh Cuman untuk yang chicken pie basil Menurut aku sih lumayan enak ya Ya itu aja untuk video hari ini Thank you so much udah nonton video ini Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Thank you once again guys And see you guys in the next video Bye bye